Ya, baik pemirsa. Kami baru saja Anda menyaksikan konferensi presi singkat dari Menko Polhukam yang baru saja menjenguk David Ozora. Menko Polhukam Mahfud MD tetap menegaskan KPK untuk memeriksa pejabat pajak, terutama mantan pejabat pajak Rafael Alun yang berkaitan dengan kasus pengendian yang dilakukan oleh anaknya yang saat ini menjadi tersangka. Dan langsung saja kita akan bahas lebih lanjut di mana kita tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pejabat di Dirjen Pajak agar tidak menampilkan gaya hidup yang bisa memicu persepsi negatif masyarakat. Bahkan Sri Mulyani membubarkan klub motor gede di Dirjen Pajak. Tapi mengapa gaya hidup hedon marak di kalangan pejabat pajak? Kita akan membahasnya bersama dengan pengalaman perpajakan Universitas Pelita Harapan, Roni Bako, dan juga ada koordinator Maki, Boyamin Saiman. Pak Roni, Mas Boyamin, selamat malam. Malam. Ya, baik. Saya akan ke Pak Roni terlebih dahulu. Kita tahu kasus Rafael ini membuat publik geram. Bukan hanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh sang anak, tapi ternyata juga sang ayah memiliki permasalahannya tersendiri di mana banyak sekali harta yang ditampilkan oleh keluarganya yang tidak tercatat dalam LHKPN. Bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap institusi Dirjen Pajak sampai kemudian Menteri Keuangan harus turun langsung dan juga mengawal proses ini? Ya, amat malam. Jadi sebenarnya ini sebenarnya pertama efek dari media sosial. Jadi dengan media sosial itu sekarang dalam hitungan detik sudah bisa tersebar di mana-mana. Nah, itu yang pertama. Kedua, karena media sosial ini netizen itu juga mencari siapa pelakunya, siapa orang tuanya, sehingga itu tadi kayak bergulis seperti bola salju tadi. Nah, akibatnya tadi ketika ada pelakunya, ada orang tuanya, terus dicek LHKPN-nya. Nah, jadilah seperti seperti ini. Jadi bertambah negatif bagi negara. Khususnya tidak lama lagi kan ada kewajiban perpajakan yang sedang dilakukan. Nah, itu bertambah negatif bagi negara tadi. Apa sih yang tanggapan Anda? Apa yang membuat kemudian gaya hidup head-on bisa dikatakan marak? Terutama di kalangan pejabat pajak. Saatnya juga masyarakat tengah menyoroti gaya head-on para pejabat publik. Ya, gaya head-on ini seorang orang itu sebenarnya itu kan impact dari media sosial kan. Dia melemparkan hal pribadi ke publik. Nah, akibatnya apa? Ketika melemparkan hal pribadi ke publik, dia siap dikritik. Dan dia siap juga akan digugat apabila ada masalah-masalah hukumnya. Seperti kasus sekarang ini tadi. Nah, itu kalau tidak ada media sosial mungkin tidak akan ketahuan seperti sekarang. Kalau kita bandingkan 5 atau 10 tahun lalu. Nah, tapi itu tadi saya katakan ada sisi positifnya. Berita itu sudah terserah mana-mana dan berindikasi kepada semua orang yang berada tersebut. Nah, terutama juga kepada negara juga. Itu menjadi masalah juga. Baik. Pak Roni, ketika saat ini status sang ayah ini, Rafael Alun, sudah menjadi mantan pegawai DJM pajak. Apakah itu akan mempengaruhi proses pemeriksaan? Terutama dari harta kekayaan yang dimiliki di DJM pajak dan juga Kementerian Keuangan, menurut Anda? Nah, ini sebenarnya yang harus saya koreksi ya. Jadi, kalau PNS itu keluar, itu tidak dalam hitungan detik. Itu ada proses. Jadi, misalnya Pak, hari ini yang bersambutan dia, kata yang mengundurkan diri atau ini, itu tidak pada hari itu juga langsung selesai. Itu harus ada persiunan atasan langsung. Seperti tadi. Jadi, misalnya hari ini dia mengundurkan diri besok, enggak. Pengalaman saya pribadi untuk persiunan dinianya putus 1 tahun tadi. Nah, hatinya apa? Jadi, walaupun belum ada keputusan dari Menteri Keuangan, proses hukum tetap berjalan, gitu tadi. Jadi, enggak bisa dilepas tangan. Saya sudah tidak lagi pegai pajak. Enggak seperti itu peraturannya. Jadi, ada proses. Dia harus mengajukan dulu ke atasan langsung. Itu minimal 6 bulan, tuh, Mbak. Proses itu berjalan, sehingga nanti ada SK. Apakah SK-nya dia pesun dini atau SK-nya dia pemberhentihan. Nah, komponen tetap itu harus dipanggil. Ada hak untuk membela diri dari dia. Jadi, proses itu memang yang harus dipikau oleh masyarakat. Tertarik, Mbak. Baik. Jadi, tidak seperti kekhawatiran, terutama pembicaraan ini juga menjadi pembicaraan di media sosial. Etizen mengkhawatirkan status kemudian sudah mengundurkan diri. Dari posisinya saat ini, akan memudahkan Rafael untuk melakukan sesuatu. Tanda kutip adalah membela diri atau kemudian lari dari tanggung jawab. Itu yang dikhawatirkan para netizen. Ya, membela diri memang haknya persangkutan. Itu ada proses. Itu kan harus ada sanksi. Jadi, bisa hari ini, tidak otomatis langsung besok. Langsung diterima. Itu yang harus dikawal sampai sekarang, Mbak. Baik. Saya akan ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan kritis Anda soal kemudian gaya hidup hedonnya ini dikara marak terjadi di kalangan pejabat pajak, sampai kemudian Sri Mulyani berturut-turut memberikan statement, bahkan membubarkan klub Moge Rider DJP. Karena dianggap hobi dan gaya hidup mengendarai motor besar ini menimbulkan persepsi negatif, bahkan akhirnya menjatuhkan citra dari kementerian atau diri jen pajak sendiri. Ya, ini kan sesak pikir gitu. Karena apa? Seakan-akan jangan pamer gitu. Berarti kalau menyembunyikan hata malah boleh dong. Apa begitu? Kan enggak gitu, Tom. Jadi ini narasi 3-4 hari. Tapi itu mungkin hanya himbawan, menurut Anda itu adalah himbawan, minimal reaksi atau ketegasan yang disampaikan oleh Sri Mulyani, atau Anda melihat malah jadi celah? Karena hari ini juga ramainya adalah, Bu Sri Mulyani juga mendapatkan banyak komentar negatif atas postingan itu. Lelah ya kan aneh rasanya justru, jangan pamer, jangan pamer. Yang bener itu, Anda pamer atau tidak pamer, kalau Anda melanggar akan saya kejar dan akan saya pecat Anda semua. Kan begitu. Karena ini sudah membuat buruk dan sebagainya. Dan itu pun juga tidak hanya narasi, harus ada tindakan-tindakan konkret. Dan pegai pajak ditangkep KPK ini kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Dulu mulai awal-awal yang kena kasus hukum itu misalnya Gayus Tambunan misalnya. Atau oleh KPK sendiri misalnya yang belakangan aja Handang, Soekarno. Ini kan sesuatu yang sering gitu. Dan saya pernah juga kena batunya ketika mengawal kasus di Kementerian Keuangan di Biacuke misalnya. Saya waktu di Semarang kaitannya dengan impor besi begitu, saya laporkan irjen juga tidak ada tindakan apa-apa. Padahal itu proses penyidikannya yang berlepotan. Terus yang terakhir misalnya di dukaan pemerasan di Bandara Soekarno terhadap jasa kurir. Sudah diproses di irjen tapi kemudian mentok. Akhirnya kemudian saya bawa ke penegak hukum. Baru aja dua minggu yang lalu itu inkrah di Mahkamah Akum dihukum 3,5 tahun pelakunya. Begitu yang diduka telah menerima gratifikasi. Kayak begini-begini sebenarnya. Saya ini nampaknya hanya hangat-hangat ayam karena ada persoalan rakyat marah betul. Bagaimana seseorang arogan memukuli anak kecil dan ternyata dia ketahuan hedon dan orang bapaknya bagai pajak. Sehingga marah dan tidak cukup. Bu Menteri misalnya besok anak yang dipukuli ke rumah sakit. Padahal ini kan kalau ini sebenarnya tata kelola yang baik sejak dulu begitu. Anti rasuah, anti korupsi, tidak salah guna kuasa gitu kan. Tidak konflik kepentingan, menerima ucapan terima kasih segala macem. Berarti kan tidak akan ada orang arogan dan tidak ada orang hedon gitu. Sehingga tidak ada perlu korban David gitu kan. Sebenarnya ini kan sesuatu yang bisa dirunut ke belakang. Nah ini reaksi yang menurut saya salah besar gitu loh. Jadi ini yang tata kelola yang mestinya akan diperbaiki. Dan kemudian ditelisik semua pegawai pajak yang diduga hartanya berlebihan. Diberi sanksi misalnya dicopot jabatannya. Tapi malah ini sesuatu yang kalimatnya tidak boleh pamer gitu. Berarti kan menyembunyikan jadi boleh dong gitu. Oke. Kita akan minta tanggapan Mas Boyamin sebelum jeda tadi saya sempat tanyakan. Kalau kasus ini bukan yang pertama, masyarakat juga tanda kutip. Ya kaget marah, tapi bukan yang pertama. Kenapa tidak ada belajar? Kalau tadi Mas Orly sempat mengatakan ini juga sistemnya, tata kelolanya yang mesti juga diawasi dan dievaluasi. Tanggapan mana Mas Boyamin? Iya tadi kalau saya nyantil inspektorat jenderal yang menurut saya tidak bergigi gitu. Ada lagi komisi pengawas perpajakan. Itu ada sejak tahun 2010. Bahkan yang pertama itu ketuanya Pak Anwar Sepriyaji itu saya gugat ke PT UN karena tidak ikut seleksi tapi bisa tiba-tiba jadi ketua gitu. Tapi waktu itu saya masih tidak diterima karena legal standing gitu. Tapi sampai kemarin tahun 2022 juga masih ada itu Pak Mar Diasmo ketuanya. Tapi tidak tahu tahun 2023 ini jangan-jangan memang tidak ada gitu. Jadi banyak hal yang tidak berfungsi di dalam gitu. Kalau Pak Roni tadi atasannya yang mengawasi juga tidak jalan, hampir semua tidak jalan memang. Dan inilah yang bahkan misalnya dugaannya masyarakat juga berkembang ketika ternyata Mogi dan Rubicon-nya tidak masuk LHKPN. Terus yang bersambutan dibantah bahwa itu pinjaman temannya. Pinjaman temannya siapa? Nanti dikejar dong kan gitu kan. Dulu imponnya benar atau tidak, dibayar faktur, bayar pajak, enggak. Jangan-jangan biar masuknya masih terhutang misalnya gitu. Karena beberapa kisah lain, saya tidak mendoini, banyak beberapa mobil mewah, kedaraan mewah, dan beberapa juga termasuk kapal pesiar mewah itu yang diduga biar masuknya terhutang dan kadang-kadang tidak tertagih sampai kemudian sampai barang itu jadi rongsokan misalnya gitu. Kalau dulu loh ya, apakah sekarang sudah ada perbaikan? Sebenarnya ini saya selalu berharap debat kita itu adalah pihak kementerian keuangan. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban. Dan saya sampai hari ini belum ada. Mohonlah, Metro TV juga besok-besok mengundang kementerian keuangan biar bisa kita lebih produktif gitu, lebih berkualitas gitu. Baik, kami terus mengupayakan bahwa kemudian bisa kami undang semua narasumber yang berkaitan. Baik, Mas Roni, kita tahu bahwa ada juga KPK. Nah, panggilan KPK terhadap Rafael ini katanya akan dilakukan dalam waktu dekat untuk pengklarifikasi harta. Sebelumnya, LKPN mengatakan sudah EPP ATK telah mengirimkan hasil analisa transaksi keuangan Rafael ke KPK sejak 2012. Tapi tidak ada tindakan. Lalu apa yang bisa diharapkan dalam pemeriksaan KPK dalam waktu dekat ini terhadap Rafael sendiri? Ya, sebenarnya KPK kan komisi pencegahan korupsi ya. Jadi ketika dia memanggil yang bersangkutan, menurut saya itu sudah sesuai dengan kewenangannya tadi. Ya, mungkin yang nanti yang harus dilihat adalah ketidakbenarannya. Bukan tidak jujur ya. Di undang-undang sebutnya laporan harus benar. Ya, bukan tidak jujur. Jadi hukum itu mencerahkan RKPN harus benar ya. Nah, tadi itu dikejar. Tidak benarnya kenapa? Nah, juga itu nanti KPK juga harus punya data pembanding. Jadi jangan sampai nanti dipanggil orang, tidak ada pembanding. Nah, masalahnya adalah itu kan hanya segera verifikasi saja tadi kan. KPK perlu ada alat bukti lain. Menurut saya kan ada dua alat bukti kan tadi. Nah, itu sebenarnya kalau mau kita berkata KPK, ya kejarlah alat bukti lain. Sehingga, mohon maaf nih, yang bersangkutan dapat di-TSK-kan tadi. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengikuti hal itu semua. Nah, publik bisa tahu bahwa ini seperti Kak Panyaman tadi, sudah berulang-ulang lalu tuh masih ada, masih ada. Jadi harus ada efek jeranya itu tadi. Nah, itu juga memang harus kita perhatikan seksama gitu loh, Mbak. Efek jeranya apa sih kalau kemudian kemarin sudah ada yang masuk penjara, dan lain-lain, bahkan kena TPPU, tapi belum jerah juga kan? Masih mungkin ini satu dari sekian banyak kasus yang belum terungkap. Apa yang membuat adanya efek jerah ini? Oh, efek jeranya sebenarnya kan karena pidananya kan rendah gitu loh, Mbak. Ya, mohon maaf aja. Jadi kalau kita lihat negara lain, kalau kasus korupsi ya dimiskinkan, ataupun kalau di negara Cina, di negara Cina, mohon maaf. Tadi kan, di kita kan 2-2-2-2-2 tahun. Kita lihat kasus-kasus yang sudah ada, kan. Jadi, masakah misalnya menilai, kalau yang itu hanya 4 tahun, setelah itu 2 tahun sudah keluar. Nah, itu tadi karena efek jeranya tidak jerah-jerah, karena sanksinya memang menurut saya terlampau rendah gitu loh, Mbak. Sehingga nggak akan mungkin ada efek jerah gitu, Mbak. Sepanjang belum ada undang-undang, misalnya terpidana itu dimiskinkan gitu loh, Mbak. Nah, kalau itu ada, ataupun misalnya di tempat mati, seperti di Cina, ya mungkin orang akan memikir. Tapi kalau hanya sanksinya 2 tahun, 4 tahun, kalau kita melihat itu, karena ada masyarakat meneliti tadi, hukum-hukuman terpidana itu, antara 2-4 tahun gitu loh, Mbak. Sehingga orang bisa mengatakan, nah, saya korupsi rosmirat dari paling 2 tahun gitu loh, Mbak. Nah, itu menurut saya, kenapa tidak efek jerah, karena hukumannya terlampau ringan gitu loh, Mbak. Oke. Pak Rony, sejauh mana ini akan mempengaruhi pelaporan pajak dari masyarakat? Karena juga di media sosial mengatakan, ya sudah, kalau ternyata gak hidup seperti ini, ngapain kita bayar pajak? Ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Sejauh mana Anda melihat kasus ini mempengaruhi masyarakat untuk melaporkan penghasilan dan pajak mereka? Ya, untungnya pemerintah, staf khusus Menteri Keuangan sudah ngomong, Ibu Menteri Keuangan sudah ngomong, jadi bisa mengontrol itu tadi, yang pertama. Yang kedua, ada hukum juga disebutkan, kalau kita mengajak suatu perbuatan yang dilarang, nah, yang bersangkutnya bisa kena hukum juga gitu loh, Mbak. Jadi hati-hati, kalau mengajak orang untuk ternyata pajak, itu jelas diundang-undang-undangnya saya katakan pajak berispaan memaksa dan diatur undang-undang. Kalau misalnya saya, mohon maaf nih, mengajak orang ternyata pajak, nah, saya kena hukuman gitu loh, Mbak. Karena mengajak perbuatan yang dilarang, itu kena hukuman juga gitu loh, Mbak. Nah, sekarang tinggal perangkap hukum. Lihat aja di media sosial, siapa yang ngomong gitu? Nah, periksa aja gitu, kalau memang mau kita bikin pola-pola yang jelas itu tadi, mengajak orang yang berbuat melanggar hukum, kita melanggar pajak itu melanggar hukum juga gitu loh, Mbak. Nah, sekarang masalahnya, di mana pindah kakum tadi? Kalau mau fair ya, panggil itu orang yang mengajak supaya dia dapat pajak gitu loh, Mbak. Supaya fair gitu loh, Mbak. Itu tadi. Baik. Mas Boyamin, Anda melihat sejauh apa kasus ini mempengaruhi pelaporan pajak? Sama pertanyaannya. Karena juga ini kan, kritik dari masyarakat, ada yang kemudian dibikin satir, ada yang kemudian dibikin meme, seperti itu. Apakah kemudian capaian pajak akan, targetnya akan tercapai? Dan sejauh apa akhirnya bisa diperbaiki rasa kepercayaan masyarakat ini? Ya, saya tetap menghimbau pada masyarakat untuk membayar pajak. Dan saya pun tetap akan patuh dalam konteks melaporkan SPT-nya, saya juga punya firma gitu. Jadi, saya tetap juga pribadi juga menyampaikan, badan hukum juga menyampaikan gitu. Dan saya selama ini juga patuh pajak dan saya menghimbau pun juga patuh membayar pajak. Yang penting kita awasi gitu aja. Jadi, ini momentum dibagi kita semua untuk memperbaiki tata kelola gitu. Jangan sampai lepas lagi. Jadi, nanti seperti yang dulu, ada OTT, ada apa, kemudian pernah ada isu boikot pajak, segala macem. Tapi, nampaknya kemudian itu hanya pada level wacana dan masyarakat tetap rela untuk membayar pajak. Jadi, saya yakin ini hanya bentuk kegusaran, bentuk kejengkelan. Dan saya yakin ini pemerintah pun menganggap ini bukan sesuatu yang serius karena masyarakat toh tetap butuh membayar pajak juga gitu. Karena berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi, tetap posisinya masyarakat tetap akan membayar pajak. Karena pajak kita pun juga dari usaha, dari bisnis yang paling banyak itu kan gitu. Bukan dari perorangan. Jadi, ini tetap akan mudah-mudahan ya terpenuhilah targetnya. Dan saya kira pada posisi inilah mari momentum ini kita pakai untuk bertubur-tubur berbenah bukan hanya hangat-hangat kaya ayam. Dan saya menagih banyak hal sebenarnya ingin saya tagih bagaimana sebuah perusahaan yang dikatakan bubar namanya industri paplestari itu tagihan 1,7 triliun. Tapi kemudian baru selesai tingkat pada 15 miliar gitu. Untuk menyandara orang yang pengurus yang bukan pemegang saham. Sementara dua pengurus yang lain Direktur Utama dan Komisarisnya yang punya saham sampai sekarang belum dikejar. Padahal itu sampai level Bu Menteri yang menandatangani mengizinkan untuk penyandaraan. Maksudnya Bu Menteri ini jangan sampai ditipu anak buahnya dong. Kasian Bu Menteri gitu. Maksudnya anak buahnya yang mengejar untuk yang dua orang yang tadi pemegang saham dari Direktur Utama maupun Komisaris. Karena apapun maksudnya kan sudah sampai Bu Menteri bersedia menandatangani surat penyandaraan itu kan maksudnya dikejar yang dua yang lain. Tapi yang satu baru dikejar yang tidak punya saham. Misalnya begitu. Jadi ini sebenarnya saya selalu berkeinginan dengan pihak Menteri Kementerian Keuangan itu bagaimana hal-hal seperti ini dan pernah saya suarakan belum misalnya beberapa Praktek di lapangannya sesuai gak kemudian dengan arahan dengan peraturan itu kan yang ingin cara mengawasinya adalah apakah kemudian prakteknya itu sesuai gak dengan peraturan. Seperti jangan kemudian di lapangan ternyata prakteknya berbeda tidak seideal di atas kertas. Kurangnya seperti itu ya Mas Boyamin. Ya masih bolong sana-sini masih banyak hal yang perlu dibenahi. Perusahaan tambang batu bara ini kan naik semua harganya sampai 5-6 kali lipat. Tapi kok keuntungannya sama aja gitu. Itu kan juga hanya ada transfer pricing misalnya. Ada sesuatu. Saya punya beberapa data misalnya gitu. Oke baik itu pembahasan yang lainnya. Mas Boyamin. Terima kasih banyak Mas Roni Bako Mas Boyamin Saiman untuk waktu dan diskusi kita pada malam hari ini.